Hai uroba umwa hali-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya rekan-rekanku kalian semua dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya Oke kali ini saya akan apa ya sedikit mengulas ya mereview orang-orang yang telah ini yang memberi rating di aplikasi gudang game dan mitranya GG payah di Playstore yang menurut saya eh sebenarnya ini sangat disayangkan juga ya eh tentang hal-hal yang negatif ya yang belum tentu semua itu ada apa ya eh kebenarannya juga ya Oke langsung saja kita lihat ke Playstore ya kita langsung masuk ke Playstore ya kita cari aplikasi dari gudang game dahulu ya kita lihat yang di rating bintang satunya ya ini yang paling relevan ya Oke mungkin saya enggak menyebut nama ya di sini kalian bisa lihat sendiri ya karena saja kita baca ya untuk yang dari di atas ya Oke giginya sih gak masalah ya yang bermasalah penarikannya harus GG payah dulu untuk penarikannya sering gagal padahal bolak-balik pajak mulu maksimal penarikan Rp50.000 gak lebih adminnya gak ada otak emang udah seminggu gue narik gak ada yang sukses di GG payah admin unjuk gigi sini sumpah kesel gua nah ini yang perlu saya luruskan disini ya ini dia bilang katanya giginya enggak masalah ya yang bermasalah penarikannya harus GG payah dulu eh sebenarnya yang dari aplikasi di gudang gamenya itu kan ini ya apa ada dua pilihan ya metode penarikan bisa ke GG payah atau ke bank offline itu langsung ke rekening bank kalian ya Nah sebenarnya sini ya saya luruskan adalah saat ini kan ini ya yang penarikan dari bank itu belum aktif jadi kalian sabar saja ya sambil menunggu proses semua proses legalisasi ini semua tuntas ya ya kemungkinan ini sekitar eh tanggal 10 sampai pertengahan bulan inilah ya jadi kalian semua harus sabar ya sama-sama harus sabar ini karena di GG payah dan gudang game ini masih cukup terbilang baru ya yang yang mana masih perlu banyak eh perbaikan dan proses-proses izin untuk kedepannya ya agar di Indonesia mempunyai eh izin kemenangan yang yang baiklah dari pemerintah ya oke mungkin di yang di kedua ini ya kecewa top-up dari tanggal 12 Februari ya sampai sekarang belum diverifikasi ya admin sok sibuk lagi buat yang mau upgrade akun baik VVIP mikir dulu jangan seperti saya ya buat pemilik aplikasi ini ditunggu tiket baiknya Oh ini 12 Februari ya berarti setelah pengiriman apa ya dulu kan masih memakai candid ya dan sekarang udah enggak ini lagi ya udah enggak memakai candid lagi GGP memutuskan untuk membuat ini ya PPOP sendiri ya mungkin ini bisa menghubungi aplikasinya ya untuk keluhan proses top-up ya ya sampai sekarang katanya belum diverifikasi ya sebenarnya kalau langsung menghubungi aplikasinya ya dan apel langsung mengirim ke pihak manajemen itu biasanya langsung segera diproses ya untuk top-up dan WD yang kemarin masih sempat tertunda ya untuk proses top-up dan pembayarannya Oke mungkin kita lihat di yang di aplikasi gigipnya ya kita lihat di aplikasi gigipnya kita lihat ratingnya di sini sudah 2,6 ya langsung saja kita lihat yang rating yang di bintang satu ya Oke langsung saja dari atas ya dari awal sampai saat ini tidak bisa kebuka semua gambarnya putih WD manual juga gak bisa sudah hampir satu bulan ini saya tidak bisa merasakan hasil dari GG ya padahal harapan saya sangat besar di GG ya deh kasih bintang satu aja saya berharap kalau bisa langsung ke rekening aja simpel ya sebenarnya cukup ini juga ya ini masih masih baiklah masih ada unsur membantunya ya Oh yang kedua Oh PGP sangat jelek untuk penarikan dana dari gudang game ya buat apa aplikasi ini kalau bisa ngapain nggak bisa ngapain di aplikasi ini tolong admin diperbaiki ya jika lancar buat semua level triple S lalu apakah kamu yang vpip bukan bagian dari gudang game dan GGP juga jangan paksa kami buat upgrade ke level triple S level bawah aja nggak pecus dan nggak balik modal ini perlu saya luruskan kembali ya eh yang katanya di aplikasi ini kalau tidak bisa untuk ngapa-ngapain ya jadi untuk apa gitu ya sebenarnya enggak mungkin lah ya kan kalau nggak bisa ngapa-ngapain juga kita nggak bisa nggak bisa ambil koin ya dari aplikasi gudang game ya dan aplikasi GGP nya juga dari awal baru-baru kemarin juga masih sempat normal ya bisa narik ke ini ya ke ke bank atau ke Oppo ya itu masih tahap awal waktu percobaan ya jadi intinya sekarang kita semua tetap ini ya masih sabar menunggu ya kemungkinan sekitar tanggal 10 atau pertengahan bulan ini ya mungkin akan kembali normal kembali ya untuk semuanya ya untuk proses top-up dan WD atau penarikannya jadi kalian semua ya rekan-rekanku mohon untuk apa ya yang berpikir positif lah ya kedepan itu ya eh jangan sekedar asal-asal telan membuat statement yang kurang baik ya apalagi eh ke publik ya dan itu sangat apa ya sangat cepat di respon oleh orang-orang ya agar memberikan support dan dukungan kepada aplikasi gudang game dan mitranya GGP ini ya agar kedepan bisa lebih baik semuanya ya karena aplikasi gudang game dan mitranya GGP ini asli eh karya anak bangsa Indonesia ya yang pendirinya sendiri atau pembuatnya sendiri itu dari di Lampung ya yang namanya PBI ekiprasetio ya dan aplikasi gudang game dan GGP ini bukan sekedar aplikasi apa ya yang yang apa ya jangan dianggap remeh lah ya mungkin kedepan ini akan lebih baik kembali ya untuk di aplikasi aplikasi GGP nya akan ada bisa membayar pulsa ya beli token listrik ya bayar BBCS nah itu suatu apa ya eh perihal apa kebaikan yang sangat bagus lah ya untuk kedepannya ini ya jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan dari login setiap persatu jamnya ya dan kalian kumpulkan itu akan bermanfaat untuk kedepannya jadi semua itu butuh proses ya untuk saat ini masih dalam tahap pengurusan ke pendaftaran ke aplikasi ya ada info kemarin ya jadi rekan untuk rekan-rekan saya dimanapun kalian berada ya mohon untuk OP sekali lagi untuk tetap bersabar ya dan mohon maaf juga bila di dalam video video ini jika ada salah kata ya atau suara-suara dari gangguan dari yang lain ya kemungkinan itu dari keluarga saya juga ya enggak papa lah ya yang penting ini real saya buat ya agar kalian semua bisa memahami apa yang terjadi dengan aplikasi gudang game dan GGP ini ya mungkin kalian yang baru bergabung kemarin kalian atau lusa ya eh mungkin ya kalian masih bingung ya dan bertanya-tanya sama siapa ya sedangkan kalian tidak mempunyai aplikasi ya kalian download sendiri daftar sendiri kemungkinan iya wajar pasti tidak akan mengetahui ya apa yang terjadi di sebelumnya ya tentang gudang game dan GGP ini gimana awal ceritanya ya oke mungkin pesan saya cuma itu ya kalian intinya tetap sabar sama-sama kita semua menunggu ya perkiraan tanggal 10 sampai pertengahan bulan inilah ya kita sama-sama tunggu saja ya dan beri dukungannya untuk semuanya ya semoga lekas membaik oke mungkin sampai di sini dahulu ya pembahasan kali ini ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati